Sorotan lain, Saudara, Partai Gerindra siang ini berencana menyambangi kantor DPP Partai Bulan Bintang. Kedatangan Gerindra dipimpin Sekjen Ahmad Muzani dan Ketua Harian Sufmi Dasko Ahmad. PBB dan Gerindra kembali bertemu sebagai kunjungan balasan Partai Bulan Bintang sebelumnya ke kediaman Prabowo Subianto. Pertemuan PBB dan Gerindra dipimpin elit masing-masing partai, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dan juga Sekjen PBB Afrian Sihanur. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia di kantor DPP Partai Bulan Bintang di Ragunan, Jakarta. Triksi, apakah dengan kedatangan Gerindra, Partai Bulan Bintang sudah pasti bergabung dengan Koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa? Ya, sudah dipastikan seribu persen memberikan suara atau dukungannya kepada Prabowo Subianto pada pemilu 2024 mendatang. Ini setidaknya yang tadi disampaikan oleh Sekjen Partai Bulan Bintang yakni Afrian Sihanur pada saat kami temui sebelum masuk ke dalam ruang atau markas besar PBB ini. Nah, jadi kalau misalnya melihat bagaimana perjalanan dari pemilu 2024 ini memang ketua umum dari Partai Bulan Bintang ini dikatakan memang memiliki komunikasi yang cukup intens dengan Prabowo Subianto. Ada beberapa hal yang kemudian dilihat sebagai pertimbangan dasar sehingga Partai Bulan Bintang ini sepakat dengan seluruh kader-kadernya memberikan suara pada pemilu 2024 nanti berjalan bersama-sama dengan Prabowo Subianto, Partai Gerindra maupun juga masuk dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Untuk lebih detail, paskalis dan juga saudara berikut kita dengarkan kutipan dari Afrian Sihanur, Sekjen Partai Bulan Bintang berikut ini. Ya, kalau melihat bagaimana Partai Bulan Bintang sebenarnya tidak mendapatkan kursi pada pemilu 2019 maupun juga di 2009. Namun kalau melihat bagaimana perjalanan dari Partai Bulan Bintang menelah atau menelirik ke tahun 1999 dan juga pada tahun 2004, Partai Bulan Bintang ini memiliki kekuatan yang cukup besar bagaimana mendapatkan 2 juta suara dan juga mendapatkan 13 kursi di tahun 1999 dan juga 2004 11 kursi di DPR. Nah, ini dinilai bagaimana Partai Bulan Bintang ketika bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini bisa menjadi penambah kekuatan dan juga semangat. Ini yang disampaikan oleh Suf Midas Koamat, Ketua Harian Partai Gerindra ketika memang ada koalisi yang akan bergabung atau disebutkan ini adalah Partai Bulan Bintang. Dan tadi juga yang disampaikan oleh Afri Asya Nu'ur selaku Sekjen PBB, memang hari ini adalah sebagai intro bagaimana partainya memberikan suara maupun juga dukungan kepada Partai Gerindra. Nanti pada saat harlah PBB pada tanggal 30 Juli berdatang, ini baru akan dieklarasikan secara resmi bagaimana suara sepenuhnya ini akan diberikan kepada Prabowo Subianto maupun juga Partai Gerindra pada pemilu 2024. Tentu ada sejumlah harapan yang tadi disampaikan ketika memang Partai Bulan Bintang ini bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Seperti halnya adalah bagaimana bisa menang di pemilu 2024 dan juga bisa lolos di DPR dan mendapatkan kursi setidaknya 4%. Dan ada beberapa hal yang kemudian juga disampaikan menjadi kekuatan dari Partai Bulan Bintang ketika mereka bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini. Pertama dari segi suara yang disampaikan ada atau memiliki suara yang cukup banyak di Jawa Barat, di DKI maupun juga di Banten. Kemudian juga di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan maupun juga Sumatera. Serta melihat bagaimana ketua umum dari Partai Bulan Bintang ini juga memiliki pengalaman di kancah politik yang sudah bertahun-tahun. Ini juga sudah dinilai pada pengalamannya. Sehingga ini juga ditawarkan oleh Partai Bulan Bintang ketika akan bergabung penyodorkan ketua umumnya yakni Yusril Iza sebagai bakal calon wakil presiden yang bisa mendampingi Prabowo Subianto di pemilu 2024 mendatang. Akan tetapi pas kalis dan juga saudara meski nantinya pada saat bergabung dalam koalisi memang ketua umum Partai Bulan Bintang ini tidak bisa menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Namun ditegaskan bahwa tetap suaranya tetap dukungannya diberikan kepada Prabowo Subianto. Ini melihat bagaimana pengalaman dari Prabowo Subianto sendiri di perjalanan politiknya. Kemudian juga melihat bagaimana Prabowo Subianto ini sebagai sosok yang bisa melanjutkan program-program presiden Joko Widodo. Kemudian juga yang tadi dikatakan adalah bagaimana Prabowo Subianto ini adalah seorang atau tokoh ketua umum Partai yang memiliki kekuatan besar. Sehingga nanti ini akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang dibentuknya untuk membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Jadi itulah yang kemudian membuat Partai Bulan Bintang ini juga semakin yakin memberikan suaranya dan juga dukungannya pada Prabowo Subianto. Dan dipastikan akan masuk dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya yang akan dideklarasikan pada 30 Juli mendatang pada hal lah PBB ke 25 tahun mendatang. Jadi pada hari ini kita akan melihat bagaimana keduanya bertemu di markas besar PBB dan kita akan lihat bagaimana apa yang menjadi diskusi, apa yang menjadi kesepakatan lainnya lagi antara Partai Gerindra dan juga Partai Bulan Bintang di pertemuan pada hari ini. Paskalis. Reksi Valencia, terima kasih melaporkan langsung dari kantor DPP PBB Jakarta.